Federasi Palestina kirim surat ke FIFA minta Israel disangsi Jardin Club diminati klub divisi 4 Perancis Kobi Moino dipromosikan ke timnas Inggris Senior Kontra Olivier Giroud bersama Milan cuma sampai musim panas ini Dan belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang Itu artinya Giroud bebas bernegosiasi dengan klub manapun Giroud membuktikan dirinya memang belum habis Oleh karenanya Los Angeles FC pun mencoba merayu Giroud Untuk agar mau bermain di Major League Soccer MLS musim ini LAFC kabarnya siap memberikan kontrak besar untuk Giroud Dan pastinya akan memakai jasa Hugo Lloris untuk merayu kompatriotnya tersebut Setelah menjalani pemulihan cedera Liga melutut kiri sejak Agustus Tibaut Courtois sudah menjalani sesi latihan bersama tim utama dalam 2 pekan terakhir Dan diprediksi comeback di perempat final Liga Champions Awal pekan ini Courtois melanjutkan sesi tersebut bersama pemain Real Madrid Yang tidak dipanggil ke tim nasional di jeda internasional Malah untuk Courtois dia malah dapat cedera baru dilutut ke kanan Hasil itu menimbulkan spekulasi bahwa Courtois dipastikan tidak akan bermain lagi di sisa musim ini Dilansir dari ESPN, Lionel Messi alami cedera hamstring Lapul Gabun akan absen bela tim Tenggu di jeda internasional Celakanya, riwayat cedera Lionel Messi cukup memprihatinkan belakangan ini Setidaknya sejak awal Februari 2023, Messi sudah absen total 34 hari karena cedera Jenis cederanya beragam, yakni masalah lutut, cedera otot, dan cedera hamstring Dalam catatan transfer mark, cedera-cedera tersebut terakhir dialami Messi pada 2020-2021 Penagangan ini, menit bermain Kylian Mbappe bersama Paris Saint-Germain berkurang jauh Luis Enrique pun tak menampik bahwa ia sedang mengajarkan timnya pelan-pelan hidup tanpa Mbappe Apa yang dialami Mbappe bisa saja dipandang sebagai suatu hukuman dari PSG Kepada pemainnya yang dinilai pandel Namun bagi Didier Desem, ia justru melihatnya sebagai momen positif karena Mbappe memiliki waktu istirahat lebih banyak Tony Cruz lagi menjalani masa-masa terakhir kontraknya di Madrid Sampai saat ini belum ada titik temu soal kesepakatan terkait kontrak baru di klub asal Spanyol itu Menyikapi rumor terkait masa depannya, Cruz tidak mau memikirkannya terlalu jauh Sebab hubungannya dengan Madrid baik-baik saja dan akan menuntaskan masalah kontrak baru tersebut secepatnya Cruz yakin bakal ada jalan keluar terbaik untuk kelanjutan masa depannya di Santiago Bernabu Cristiano Ronaldo dan pasangannya Giorginia Rodriguez telah memulai misi untuk membangun bisnis hotel mewah di pantai barat Arab Saudi Tempat yang mereka sebut sebagai rumah sejak kebindahan Ronaldo ke Al-Nasar pada Desember tahun 2022 Rodriguez mengunggah pembaruan dari pekerjaan konstruksi yang diberi nama Visit Red Sea di Instagram story-nya Model berusia 30 tahun tersebut menulis di Instagram story membangun surga baru dengan menyebut Rolado yang juga tampak dalam video Beredar dari rumor yang beredar, Fabrizio Romano menyebut bahwa hubungan antara Eric Ten Hag dan Sirizim Radcliffe saat ini masih baik-baik saja Radcliffe dikabarkan masih menaruh kepercayaan pada sang pelatih Bahkan ia menyebut sudah ada pembicaraan antara sang pengusaha dan Ten Hag terkait rencana di musim depan Jadi Romano menyebut bahwa untuk saat ini kans Ten Hag untuk dipecat oleh manajemen Manchester United masih belum terlalu besar Kepastian Kobi Maino dipromosikan ke Timnas Inggris Senior disampaikan langsung oleh FA Melalui laman resmi mereka, FA mengumumkan bahwa Maino mendapat promosi dari Garrett Southgate Ia dimasukkan dalam skuad Timnas Inggris Senior di Jeddah Internasional kali ini Tidak ada penjelasan detail mengapa Maino dipromosikan ke Timnas Senior Inggris Namun ia hanya dipastikan sudah ikut berlatih bersama Timnas Inggris Marcus Rashford sama sekali tidak tergoda untuk pindah ke PSG di musim panas nanti Sang penyerang masih enjoy berkarir di Manchester United Selain itu manajemen dan tim pelatih Setan Merah belum berminat berpisah dengan Rashford Mereka menilai sang penyerang adalah ikon klub untuk saat ini Mereka juga percaya Rashford mampu membawa Setan Merah meraih banyak kesuksesan di masa depan Jadi mereka tidak tergoda untuk menjual sang pemain Sebuah pernyataan mengejutkan disampaikan Christian Eriksen Sang playmaker secara terbuka mengakui bahwa ia tidak bahagia di Manchester United Eriksen menyebut bahwa ia tidak senang minim diberi jam bermain oleh Eric Ten Hag Di musim 2023-2024 ini Eriksen mengaku bahwa ia mulai resah dengan minimnya jam bermain yang ia dapatkan di squad Manchester United Itulah mengapa ia buka-bukaan bilang bahwa ia tidak nyaman dengan situasinya saat ini Agresi Israel bikin sepak bola mati di jalur Gaza Stadion Yarmouk yang bersecerah di Gaza bahkan mengalami kerusakan dan kini justru menjadi kem militer Israel Warga Palestina banyak yang menjadi korban penyiksaan di sana Federasi sepak bola Palestina PFI Ingin organisasi tertinggi sepak bola dunia FIFA Tak tinggal diam Dikutip dari Insight World Football PFI sudah mengirim surat ke FIFA agar turut serta mengatasi konflik ini Mereka juga meminta FIFA menghukum tim Nas dan klub Israel dihukum Salerni Tanah saat ini siap melakukan tiga pergantian pelatih Fabio Liverani baru saja dipecat oleh direksi klub Mantan pemain Lazius sebelumnya menggantikan posisi Filippo Inzaghi pada 11 Februari lalu Kini ia harus angkat kaki lantaran hasil buruk yang menerpat tim Filippo Inzaghi kini kembali dikaitkan dengan Igranata Untuk menggantikan Liverani ada harapan tim bisa bangkit dari papan bawah di tangan Inzaghi Musim ini, Pulisic sudah mencetak 12 gol dan 8 asis dari 39 penambilan di seluruh ajang Ia bahkan tak pernah absen dari papan skor dalam 4 laga terakhir Jumlah gol itu adalah yang terbanyak yang pernah ia ciptakan selama semusim Mengalahkan torehan terbaik yang ia ukir bersama Chelsea di musim 2019-2020 Saat itu, Pulisic mencetak 11 gol dan 10 asis dalam 34 laga Tak cuma itu, Pulisic ini menjadi pemain Amerika Serikat dengan jumlah gol tertinggi dalam sejarah seri A, yakni 9 Menurut laporan Sky Sport, Dortmund tidak menutup kemungkinan mempermanenkan Sancho Namun, Dortmund tidak akan mengeluarkan biaya sama dengan apa yang dihabiskan Manchester United ketika menggantikan Sancho Dortmund hanya bersedia merekrut Sancho pada angka 29,9 juta pond sterling Nilai tersebut kurang dari setengah dibandingkan ketika Manchester United membeli Sancho dari Dortmund Sebab, ketika itu, Tundra Devils mengeluarkan dana hingga 73 juta pond sterling Lazio menunjuk Igor Tudor sebagai pelatih baru Menggantikan Maurizio Sarri yang mengundurkan diri pekan lalu Pelatih asal Kroasia itu dilaporkan, sudah menerat di rumah pada selasa sore waktu setempat Manajemen Lazio sudah mengumumkan kedatangan Tudor awal pekan ini melalui akun media sosial tim Namun, tak diberikan detail kontrak sang pelatih di Stadion Olimpico Dilansir dari Football Italia, kemungkinan Tudor disodori kontrak selama 18 bulan hingga Juni 2025 mendatang Di tengah jadwal yang padat, Cristiano Ronaldo menyempatkan diri untuk bersantai Lewat Instagram story, sang mega bintang mempermanenkan kakinya yang sedang dipasangi sebuah alat Unggahan tersebut langsung viral dan justru membuat fans cemas Kenapa demikian? Pasalnya, kaki Ronaldo tampak memar serta kemerahan Sudah lebih dari dua dekade, Ronaldo menggeluti dunia sepak bola profesional Tegel brutal, sikutan, atau hantaman-hantaman keras sudah sering diterima Ronaldo Setelah pergi dari Liverpool, Jurgen Klopp telah dikaitkan dengan banyak klub Termasuk tim nasional sebuah negara Menariknya, ada salah satu klub tersebut yang berasal dari divisi 4 Liga Perancis Yaitu Borges Food Ketertarikan Borges Food untuk merekrut klub tentu hanya sebuah candaan Candaan itu disampaikan sendiri oleh pemilik saham mayoritas mereka Yaitu Sadio Mane, yang saat ini memang menjadi pemilik Borges Food Jugaan tindak rasialisme yang dilakukan Francesco Aserbi terhadap Yuan Cesus bergulir panas FIGC sudah mengeluarkan sanksi awal dengan memulangkannya dari kem latihan timnas Italia Kalau hasil investigasi ceksa FIGC membuktikan Aserbi bersalah Nerazzoli yang akan ikut ruki karena bisa kehilangan jasa pek andalanya itu selama 10 pertandingan Sanksi tersebut adalah imbas pelanggaran pasal 28 dalam Undang-Undang Peradilan Olahraga Italia Tentang perilaku diskriminatif Laporan terbaru dari Kalsiumir 1 merinci Bagaimana Pierre Callullo menjalani serangkaian tes medis hari ini Yang mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera pada ligamen kolateral medial lutut kanannya Meskipun dia terhindar dari operasi Namun karena cedera lanjutan yang ia dapatkan Mau tidak mau Callullo harus menepis selama beberapa pekan ke depan Diperkirakan pemen asal Perancis ini kemungkinan akan menepis selama 4 hingga 6 pekan Artur Melo bergabung dengan Fiorentina pada musim panas tahun lalu Dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 Artur Melo bermain baik di Stadio Artemio Franci pada musim ini Dengan melakoni total 36 pertandingan di semua ajang selagi mencetatkan 2 asis Fiorentina punya hak untuk mempermanenkannya seharga 20 juta euro di akhir musim ini Namun agen Federico Pastorello mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena gaji Artur terlalu besar Victor Ossimena duduk di bangku cadangan Saat Napoli bermain imbang dengan Inter Milan pada akhir pekan kemarin Pelatih Francisco Calzuna mengonfirmasi bahwa sang penyerang berusia 25 tahun Tidak dimainkan karena peradangan dari luka atas cedera lamanya Nampaknya dia masih belum sepenuhnya pulih hingga saat ini Sebab Napoli tidak melepasnya dalam daftar pemain yang dipanggil oleh timnas Nigeria Pada jeda internasional Maret tahun 2024 ini Pelatih timnas Serbia Dragan Stokovic mengumumkan dalam konferensi pers Timnas Brazil akan melawat ke Eropa untuk dua laga uji coba pada jeda internasional Maret 2024 ini Dengan menghadapi Inggris dan Spanyol Gleison Bremer tadinya tidak dipanggil oleh Brazil Namun sang defender berusia 27 tahun kini dipanggil seiring dengan cedera yang menderita pek Arsenal Gabriel Magalhes Bremer hanya memiliki tiga caps bersama timnas Brazil di level senior Dengan dua di antaranya adalah di Piala Dunia tahun 2022 Kiprah Eden Hazard selama di Real Madrid mengecewakan karena lebih sering diganggu cedera Hazard tersatat cuma bikin 7 gol dan 12 asis dalam total 76 kali penampilan di semua kompetisi bersama Madrid Meski demikian Hazard tidak menyesali kepindahannya ke Madrid Memperkuat Real Madrid memang jadi impiannya Itu memang mimpi saya Saya bisa bilang itu mimpi saya meski ceritanya tidak sebagus itu Gara-gara cedera dan yang lainnya Ujar Hazard kepada standar sport Beberapa waktu lalu, PSSI merilis daftar harga tiket laga timnas Indonesia vs Vietnam Tiket paling murah dijual dengan harga 100 ribu rupiah Sementara tiket paling mahal dijual dengan harga 750 ribu rupiah Kini sehari menjelang pertandingan, PSSI lewat akun media sosial resmi mereka mengumumkan Bahwa tiket laga timnas Indonesia vs Vietnam telah ludes terjual Pengumuman ini jelas menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia Yang membutuhkan dukungan total dari supporter demi meraih target mengalahkan Vietnam Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe